Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Jekam Khususnya anda pecinta cerita-cerita misteri Oke langsung saja ya Untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cenazah Kembali Pulang Akibat Ilmu Batar Karang Kisah ini dituturkan langsung oleh seorang dokter Sebut saja nama sang dokter adalah dokter Joko Ia berkisah beberapa puluh tahun silam ketika ia baru beberapa lama menyelesaikan sekolahnya di SMA Tiba-tiba cobaan yang tak pernah ada dalam bayangannya datang mengempas Ayahnya sebut saja namanya Pak Wongso mendadak jatuh sakit Hingga akhirnya berakhir dengan kematiannya Dari kematian sang ayah inilah Kemudian menimbulkan berbagai keanehan Yang sudah barang tentu sulit diterima akal sehat Diceritakan pada saat jenazah sang ayah siap dimakamkan Sebuah peristiwa muskil tiba-tiba saja terjadi Hari itu pemakaman Wongso sempat tertunda hampir 2 jam lamanya Pasalnya lubang kubur yang telah disediakan terus menerus mengeluarkan air dan selalu berlumpur Padahal saat itu sedang musim kemarau Sudah lama tidak turun hujan lalu kenapa lubang lumpur Wongso selalu tergendang air Pertanyaan inilah yang sulit dijawab Dengan bantuan mesin pemompak air Liang lahat itu memang bisa dikeringkan meskipun masih cukup berlumpur Namun celakanya Saat jasad Wongso akan dimasukkan ke liang lahat Kembali suatu keanehan terjadi Lubang kubur itu berubah mengecil dibandingkan ukuran tubuh Wongso Padahal sebelumnya sudah diukur oleh para penggali kubur dengan seksama Bahkan dilonggarkan beberapa puluh sentimeter Karena kenyataannya memang demikian Terpaksa para penggali kubur memperpanjang liang lahat tersebut Anehnya Meskipun sudah dipanjangkan dan dilebarkan hampir setengah meter Tetap saja tubuh Wongso tidak bisa dimasukkan Entah liang lahatnya yang mengecil Entah juga karena jenazah yang memanjang Joko yang menyaksikan peristiwa itu hanya terpaku dan diam Ia benar-benar disuguhi kenyataan yang tak masuk akal Sungguh ia tidak mengerti Kenapa semua itu bisa sampai terjadi terhadap jenazah ayahnya Sementara itu Warga kampung yang ikut mengiringi jenazah Wongso Mulai berbisik-bisikan Joko tidak tahu apa yang mereka bisikan Namun ia merasa kalau keanehan ini terjadi Karena ada sesuatu yang sama sekali tidak diketahui tentang ayahnya Sesuatu yang membuat seolah-olah bumi tidak mau menerima jasadnya Tanpa berpikir panjang lagi Joko meminta agar jasad ayahnya tetap harus dikuburkan Meskipun harus menekuk bagian kaki Memang pada akhirnya ayahnya bisa dikuburkan juga Meski tentu saja tidak layak Sampai semua orang yang mengantar kepergian jenazah Wongso Ketempat peristirahatannya yang terakhir sudah pulang Joko masih mematuh memandangi makam yang masih merah tanahnya itu Ia baru beranjak pergi setelah Kiai Mansur menepuk bundaknya Dan mengajaknya pulang Sungguh Joko tidak tahu kalau orang tua itu ternyata terus mengawasi Dan menungguinya dengan sabar Padahal orang-orang lainnya tampak ketakutan dengan beberapa keganjilan Yang berlangsung saat prosesi pemakaman Pak Kiai Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pemakaman ayahku tidak sempurna seperti ini? Tanya Joko setelah cukup jauh berjalan meninggalkan areal pemakaman itu Bukan pemakamannya yang tidak sempurna Tapi ada sesuatu rahasia yang disimpan ayahmu Sampai akhir hayatnya Jelas Kiai Mansur Rahasia apa Pak Kiai? Desak Joko penasaran Aku sudah kenal ayahmu sejak kami sama-sama muda Bahkan aku dan ayahmu satu laskar ketika berjuang mengusir penjajah Bukan hanya aku saja yang mengenal betul tentang ayahmu Tapi banyak orang tua di kampung ini yang mengenalnya juga Papar Pak Kiai Saat itu Kiai Mansur tidak langsung memberikan jawaban Sepertinya memang ada sesuatu yang teramat penting yang disimpan ayah Joko Hingga ajal datang menjemputnya Sampai di rumah Joko langsung menemui ibunya yang masih dirundung duka Sedikitpun Joko tidak menceritakan apa yang terjadi di pemakaman tadi Malamnya sesuai dengan adat di perkampungan itu Di rumah almarhum Wangso ramai dipenuhi orang-orang yang bertahlil dan mengaji Untuk sempurnaan pemakamannya Sebagian besar yang datang adalah para pekerja peternakan dan perkebunan Milik almarhum Pak Wangso Satu persatu Joko memperhatikan wajah-wajah mereka Sesekali dia menatap wajah Kiai Mansur yang memimpin acara pengajian dan pembacaan tahlil itu Meskipun mereka melakukannya dengan husyuk Tapi Joko menangkap ada kuratan kecemasan dan ketakutan yang terpendam Hal itu semakin jelas terlihat Ketika acara pengajian selesai dilaksanakan Mereka semua langsung bergegas pulang Hanya Kiai Mansur yang kelihatan tetap tenang dan tidak beranjak dari tempat duduknya Joko mendekati orang tua itu dan duduk di sampingnya Sesuatu akan terjadi malam ini Dan kuharap kau bisa menerimanya dengan tabah Kata Kiai Mansur tiba-tiba Dengan suara pelan dan seperti menyimpan keterpaksaan Maksud Pak Kiai? Tanya Joko bergetar Ayahmu Dia akan kembali lagi ke rumah ini Kembali lagi? Joko benar-benar tak percaya Kiai Mansur diam membisu dan menepuk-nepuk pundak Joko Beberapa saat kemudian Sekitar sepuluh orang murid Kiai Mansur yang berusia sebaya dengan Joko berdatangan Tanpa diperintah lagi Mereka langsung duduk bersilah dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Sementara malam terus merayap semakin larut Suasana terasa begitu mencekam Detik-detik berlalu terasa lambat Tanpa dapat dicegah Joko terlilit gelisah yang luar biasa Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh terdengarnya suara kedebuk yang begitu keras Seperti benda besar yang jatuh dari ketinggian Secara refleks Berbarengan mereka bangkit dari tempat duduk masing-masing Tapi tidak ada seorang pun yang bergerak keluar Baru setelah Kiai Mansur melangkah keluar Bergegas Joko dan murid-muridnya mengikuti dari belakang Oh tidak Seketika itu juga Joko mendesis tidak percaya Kedua bola matanya membelalak lebar Melihat sosok yang terbungkus kain kapan Menggeletak di tengah-tengah halaman rumah Sekujur tubuh Joko bergetar Dan kakinya terpaku di ambang pintu Menyaksikan kegenjilan tersebut Saat itu pandangan matanya menjadi berkunang-kunang Dan kepalanya terasa berdenyut-denyut Sekujur tubuhnya pun mendadak lemas Seperti kehilangan seluruh tenaga Namun dia mencoba untuk tetap kuat Dan menyaksikan bagaimana Kiai memerintahkan murid-muridnya Untuk membawa masuk jenazah ayahnya yang kembali pulang Dalam keadaan utuh Dan masih terbungkus kapan Joko sendiri tidak bisa berbuat apa-apa Terus berdiri terpaku diam di ambang pintu Meskipun jasad ayahnya sudah terbaring di tengah-tengah ruangan depan yang besar Murid-murid Kiai Mansur mengelilingi Dan kembali melantunkan ayat-ayat suci dengan suara pelan dan merdu Kiai Mansur sendiri berdiri di samping Joko Sambil memegangi pundaknya dengan tangannya yang terasa sejuk Kesokan harinya Jasad wangso kembali dimakamkan oleh murid Kiai Mansur Kali ini tidak ada seorang pun penduduk dan tetangganya yang ikut mengantar Mereka semua tahu Tapi hanya memandang saja dari depan rumahnya masing-masing Joko sendiri jadi tidak sanggup untuk menantap wajah orang-orang itu Peristiwa itu benar-benar membuat dia malu Dan jiwanya terkuncang hebat Bahkan ibunya sampai tidak mau keluar dari kamarnya Pemakaman wangso kedua kalinya berlangsung cepat Mereka kembali pulang dan melakukan pengajian Saat itu beberapa orang tetangga mulai berdatangan Dan ikut dalam pengajian Semakin siang semakin banyak saja yang datang Bahkan ibu-ibunya mulai sibuk di dapur untuk memasak Karena ibunya tidak mau keluar dari kamar Terpaksa segala sesuatunya Joko yang menangani Pak Kiai Apakah mereka semua sudah tahu Penyebab ayahku jadi seperti ini Bisik Joko pada Kiai Mansur Mari ikut aku Ajak Kiai Mansur sambil bangkit berdiri Kiai Mansur membawa Joko keluar dari rumah Dan terus berjalan menjauhi keramaian itu Sampai di sebuah bangku bambu yang ada di bawah pohon mangga Yang terletak di halaman rumahnya yang luas Mereka duduk di sana Dulu aku dan ayahmu sama-sama belajar Dan menuntut ilmu di sebuah pesantren Di daerah Banten Pada waktu itu negeri ini masih dikuasai penjajah Banyak yang gugur ketika itu Bahkan guru kami ikut tewas Beruntung sekali aku dan ayahmu bisa meloloskan diri Masuk ke dalam hutan Dan menunggu keadaan meredah Setelah keluar dari dalam hutan Kami langsung bergabung dengan tentara rakyat Kami berjuang dengan cara bergerilya Dan tidak pernah menetap lama pada suatu tempat Setiap kami masuk ke suatu daerah Ayahmu tidak pernah membuang-buang kesempatan Untuk mencari guru dan belajar ilmu Sambil terus berjuang Begitu rajinya dia menuntut berbagai ilmu Membuatnya menjadi tangguh di medan perang Dan sangat ditakuti Baik oleh lawan maupun oleh kawan sendiri Bahkan komandan kami begitu segan padanya Sehingga tidak pernah memberi perintah Seperti yang biasa dilakukan pada bawahan lainnya Kalaupun ingin memberi perintah Pasti dilakukannya dengan sopan Dan diawali dengan kata minta tolong Setelah negeri ini merdeka Kami kembali ke kampung halaman Sungguh tidak disangka sama sekali Kalau nama ayahmu begitu tersohor Sehingga begitu kami pulang Semua penduduk langsung menyambutnya Seperti menyambut seorang raja Bahkan kepala kampung langsung memberi Ayahmu tanah kebun yang begitu luas Serta sawah dan rumah yang besar Bekas tuan tanah yang lari Karena takut oleh kekejamannya sendiri Ayahmu langsung hidup dalam kemewahan Sedangkan aku mendirikan sebuah pesantren Meskipun begitu persahabatanku Dengan ayahmu tetap berjalan baik Bahkan tidak jarang ayahmu Membantu pesantrenku Dan menurunkan ilmu-ilmunya Pada murid-murid yang mondok Di pesantrenku itu Tapi ada satu ilmu yang memang Kularang untuk diturunkan Dan ayahmu juga mengerti Hingga tidak mau menurunkan ilmunya Yang satu itu kepada murid-muridku Ilmu itu adalah ilmu karang Papar Gyaimansur panjang lebar Ilmu karang Joko mendesis dengan kening berkerut Sebuah ilmu yang bisa membuat tubuh Seseorang yang menguasainya Jadi kebal terhadap segala macam Jenis senjata yang ada di dunia Tidak ada satupun senjata Yang mampu melukai kulit tubuhnya Karena ayahmu telah menguasai Betul ilmu itu Membuat peluru Belanda Tidak pernah ada yang bisa Menyentuh badannya Bahkan waktu itu Dilaskar rakyat Dia selalu bertempur Paling depan Tidak pernah bersembunyi Meskipun tubuhnya Dihujani peluru Bahkan mortir sekalipun Tidak mampu Menghancurkan tubuhnya Jelas Gyaimansur Lantas Kenapa Pak Gyaim Melarang ayah Mengajarkan ilmu itu Karena Meskipun ilmu itu Bisa digunakan Untuk jalan kebaikan Tetapi sesungguhnya Bertentangan Dengan ajaran Dan keyakinan kita Sebagai umat beragama Maka tetap saja Orang yang menguasai Ilmu itu Akan menderita Terutama sekali Setelah ajal menjemputnya Baik langit Maupun bumi Tidak mau menerima Jasad dari rohnya Itu sebabnya Kenapa ayahmu Semalam kembali pulang Karena alam kubur Tidak mau menerimanya Sebelum ilmu karang itu Dipuang dari jasadnya Kalau begitu Tolong sempurnakanlah Almarhum ayah saya Pak Gyaim Tidak semudah itu nak Aku sendiri Tidak tahu Bagaimana caranya Mencabut ilmu karang itu Dari tubuhnya Sayang Ayahmu tidak sempat Memberitahu Rahasia menghilangkan Ilmu karangnya itu Pak Gyaim Apakah Ayahku akan tetap Begitu selamanya Aku tidak tahu Tapi sebaiknya Kamu terus berdoa Dan memohon Pada yang maha kuasa Agar kematian Ayahmu bisa sempurna Joko tidak bisa Berkata apa-apa lagi Ini dia mengerti Sudah persoalannya Hanya karena Sebuah ilmu Jasa dan roh Ayahnya Tidak bisa diterima Oleh bumi dan langit Ilmu karang Menyeramkan Pada malam ketujuh Semenjak kematian Wongso Tiba-tiba saja Hujan turun lebat Disertai dengan Ledakan guntur Dan petir Yang menyambar-nyambar Di angkasa Tidak ada seorang pun Yang berani Mengambil jasad Wongso yang menggeletak Di tengah-tengah halaman Begitu derasnya Hujan turun Membuat tanah Di halaman tergenang air Saat itu Joko hanya bisa Memandangnya Dengan hati perih Dan berbagai macam Perasaan berkecamuk Menjadi satu Ia ingin mengambil Jasad ayahnya Tapi sebelum Niat itu terlaksana Kiai Mansur Menjegahnya Bahkan dia Memeluknya Begitu kuat sekali Sedikit demi sedikit Air yang menggenang itu Semakin tinggi Jasad Wongso Mulai bergerak-gerak Terbawa air Dan Terus terbawa Hanyut seperti Sebatang bohon pisang Yang tidak berguna Tanpa terasa Air mata Joko Menitik perih Didampingi Kiai Mansur Dan murid-muridnya Serta puluhan penduduk Joko mengikuti Kemana Jasad ayahnya Hanyut terbawa air Mereka terus mengikuti Sampai ke sungai Yang airnya Sudah meluap tinggi Akhirnya Jasad Wongso Terus hanyut Sampai ke laut Hingga tertelan Ombak yang panas Joko terus Memandangi Dengan air mata Bercucuran Semoga laut Dapat menerima Jasad ayahmu Isah Kiai Mansur Lirih Memang Sejak malam itu Mayat Wongso Tidak pernah Kembali lagi Dan pengajian Di rumahnya Terus berlangsung Sampai 40 hari Lamanya Meskipun jelas Jasad ayahnya Terbawa ke tengah laut Tapi Joko Tetap merawat Makamnya Untuk menghilangkan Kebedihan hatinya Terpaksa Joko Menyerahkan Pengelolaan Anak ayam Serta perkebunan Pada pamannya Adik kandung ibunya Yang semula Bekerja sebagai Mandor perkebunan Sedangkan Joko Sendiri pergi Ke kota Untuk melanjutkan Cita-citanya Yang sempat tertunda Joko memang Berhasil Menyelesaikan Kuliahnya Sampai mendapat Gelar dokter Dan ia Baru kembali Ke kampung Halamanya Setelah Mempersunting Seorang gadis Yang kini Menyandang status Sebagai istrinya Joko memang Tidak mau Membuka praktek Di kota Ia sengaja Kembali Ke kampung Halaman Untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di daerahnya Juga sambil Merawat ibunya Yang semakin Rentah Dimakan usia Sampai Joko menuturkan Kisah ini Baik istri Dan anak-anaknya Tidak ada Yang tahu Rahasia pedih Yang dialami Oleh almarhum Ayahnya Semua penduduk Di kampung ini Juga tidak Pernah ada Yang membicarakan Peristiwa itu Lagi Seolah mereka Sudah melupakannya Di akhir Penuturannya Joko berharap Semoga Peristiwa yang Pernah dialami Ayahnya Tidak pernah Lagi dialami Oleh anak Manusia Lainnya Ya Semoga Saja Demikian Adanya Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa Tinggalkan Komentar Anda Like Share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali Nantikan cerita-cerita Misteri terbaru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya